karena dengan limpahan rahmatnya, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam webinar siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun dilaksanakan secara online. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dika dari Angkatan 2019 yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Baik, perlu diketahui bahwa kita kali ini berada pada acara kelima dari serangkaian webinar series yang diadakan oleh DTIS-ITS tahun 2021 yang akan membahas topik mengenai Adoption of Green Technology to the Construction Industry in Malaysia. Berikut akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna ITS, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima pemaparan materi, dan yang keenam adalah sesi penyerahan sertifikat dan penutup. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna ITS kepada seluruh hadirin dimohon untuk menegakkan duduknya dan menata kembali posisi duduknya untuk mengikuti pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himna ITS dengan khidmat. Dan untuk teman-teman panitia yang bertugas, dibersilah. Terima kasih telah menonton! 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 Ibu yang ku cinta, ibu yang ku murid telah Mata tokoh kebelekan ku membina kutra mutrimu Ektologi yang cantik, menuhi aku yang cegas Kau nujur, selesai terangkan, dan sayangku mak manusia Kau nujur, selesai terangkan ku membina kutra mutrimu Jangan lupa jalan yang tak terangkan Kita mau menari, kita mau menari Kita mau menari, kita mau menari Sampai mati ku cair Viva! 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 Demikian tadi pengutaran lagu Indonesia Raya dan Hina ITS kepada teman-teman panikia yang bertugas disampaikan. Terima kasih. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya ingatkan bahwa untuk seluruh partisipan dimohon untuk mengisi presensi yang akan di-share oleh panikia melalui chat zoom. Baik, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fahiri, STMT, PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Kepada Bapak Muhammad Fahiri, dipersilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, selamat bergabung mara sumber kita, Prof. Dr. Andrikus Biantaro. Salam kenal, Bapak. Salam kenal, Pak. Selamat hadir, Pak. Kemudian, terima kasih atas kehadiran juga, Bu Yuyun Tajunisa, Kepala Lab, dan dosen meneliti di Lab Laboratorium Material Struktur Gedung dan Gedung. Kemudian, selamat hadir juga, Bapak-Ibu dosen, Panitia, dan ada Bu Sekdepes, Keteris Departemen, dan Buka Prodi di sini, ada Bu Amalia. Kemudian, mahasiswa, baik yang Panitia maupun peserta, serta alumni, dan Bapak-Ibu, Mas, Mbak, gitu ya, Cak Daneng, yang dari umum barangkali, peserta dari webinar siang hari ini. Saya lihat ini ada 166, ya lumayan banyak, Alhamdulillah. Acara seperti ini menjadi rutin di tempat kita, yang hari ini tahun 2021 ini adalah yang kelima, dan mungkin yang spesial karena mengundang dari internasional, ini ada Pak Andri Pusbiantoro, jadi walaupun orang Surabaya, tapi ini kan internasional, Pak Andri, dari Universiti Tunusin on Malaysia, jadi Departemen Civil Engineering Technology, Fakulty of Engineering Technology. Besar harapan kami, ini nanti penambah pengelolaan, tentunya otomatis ya, di pilihan teknologi ini, pahuasan, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini, benchmarking ya, biar kita tidak hanya melihat di antara sesama dalam negeri gitu, sekaligusnya benchmarking, bagaimana di luar Indonesia, sekaligus sejaring, dan mungkin meningkatkan semangat adik-adik ini, untuk semangat internasionalisasi, biar bisa meniru ini nanti, barangkali nanti sosok seperti Pak Andri Pusbiantoro, mungkin bisa di Malaysia, di Jepang, di Taiwan, di mana pun. Mungkin itu semangat yang ingin kita dapat, Pak Andri siang ini, semudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini awal dari ini, walaupun mungkin Pak Andri sudah sering ketemu dengan grup LMSG, dari ada Pak Prof Sikir, Pak Rito, Pak Huisin, Pak Guim, dan lain-lain, mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi, jadi di grup riset LMSG, ada biopolimer, mungkin ini nanti ke depannya ini, kalau untuk green technology memang, secara spesifik dari produk risetnya, mungkin belum terlihat di tempat kita, karena ini nanti juga menjadi benchmark, bagaimana nanti Indonesia arahnya tentang green technology ini. Dan ini, tentunya ke depan ini kan salah satu isu yang penting di tengah COVID ini, yaitu green technology. Jadi mungkin sekaligus benchmark dan nanti selesai untuk kerjasama jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti dilanjut dengan kontak-kontak di luar forum ini, begitu ya, nanti dari BIA WA atau yang lain-lain, barangkali nanti bisa dilanjut setelah forum ini. Terima kasih atas kehadiran Prof. Dr. Anji Kusbiantoro. Selamat datang di Kampus Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Salaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat pola baca-baca makanan wabarakatuh. Salaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, yang saya hormati, para hal abadabai wabarakatuh. Mohon izin kepada alatabai wabarakatuh. Kita berharapan bahwa acara pada siang hari ini berjalan dengan bancar dan nikmat seperti yang kita harapkan bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, jadikan ilmu yang akan kami dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta barukah, yaitu ilmu yang bisa kami praktekkan dan bermanfaat terhadap pertimbangan masyarakat, keluarga, dan pribadi serta membawa kata-kataan. Ya Allah ya Allah, berikanlah keberkataan bagian sini. Ya Allah yang menjadi ilmu yang memberikan keberatan atau membahayakan dan hal-hal yang sia-sia. Ya Allah ya Allah yang menjadikan diri kami menjadi semakin tawaju, hati ilmu yang semakin bertambah, bukan menjadikan kebanyakan hal-hal semacamnya. Karena tanpa kekuatan dan kebesarmu, kami menjadikanlah apa-apa yang menjadikan kami saat ini dan ilmu yang kami dapatkan untuk selalu menyeru kepada kebaikan dan selalu mencegah kepada orang dan kejahat. Bukan pada kami hal yang benar itu memang benar, dan yang salah itu memang salah. Jadikan ilmu yang akan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. 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 So James. Yaa. Silakan. Ini alamat emailnya silakan kalau misalnya ada keperluan. Kemudian Skopusnya ID dengan H index yang lumayan tinggi. Google Scholarnya juga demikian. Education background-nya. Beliau. PhD lulusan dari University Teknologi Petronas lulusan tahun 2012 dengan title of thesis-nya adalah Alkali Activation of Liars Mirha Plain in Geopolymer Concrete Kemudian Master of Science-nya di bidang Civil Engineering juga dengan title of thesis-nya adalah Effect of Microwave Incinerated Racehash on the Properties of Concrete selesai pada tahun 2008 kemudian bachelor degree-nya yaitu dari ITS lulus tahun 2006 lanjut deh, next working experience working experience-nya ini sekarang ya mulai 2020 Februari sampai sekarang beliau sebagai Associate Professor di University Husein On Malaysia kemudian sebelumnya selama 5 tahun beliau sebagai Associate Professor di University Malaysia Pahang dengan posisi sebagai Deputy Dean of Research and Postgraduate Studies dan juga Head of Program pada Infrastructure Management kemudian pada tahun sebelumnya yaitu sejak 2012 sampai 2020 beliau sebagai Senior Lecture yaitu di Faculty of Civil Engineering and Art Resources University Malaysia Pahang dan sebelumnya sama di tempat yang sama kemudian pada sebelumnya lagi pada tahun 2008 beliau sebagai Structure Engineer di Adhikarya next 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 bisa next ya oke CV-nya bisa next mohon maaf ini saya cantumkan sampai working experience aja oh gitu oke baik kami cantumkan ini aja ya Dek sebenarnya CV-nya sangat lengkap sekali ya sampai publikasinya Q1 intinya beliau itu sangat expert lah sangat expert kita gak ragukan lagi keahlian beliau saya perlu kita contoh saya contoh tapi ya kita berusaha entahlah ya gitu jadi harapannya begini Dek harapannya Bapak Ibu harapannya buat saya sendiri dan adik-adik semua nanti dengan kehadiran beliau ini semoga kita bisa menimbah ilmu semoga beliau bisa menularkan sedikit dari ilmunya yang banyak itu kepada kita semua gitu oke kemudian baik kita langsung saja setelah saya membacakan CV-nya langsung saja kita undang beliau untuk menyiapkan paparannya yang berjudul Adoption of Green Technology to the Construction Industry in Malaysia langsung saja kita persilahkan Bapak Andri untuk menyajikan presentasinya sekitar 60 menit setelahnya untuk sesi tanya-jawab kita beri waktu selama 25 menit oke langsung monggo Bapak Andri silahkan oke baik terima kasih Bu Yuyun moderator kita untuk siang hari ini sebelumnya saya ingin minta maaf karena nanti mungkin sepanjang sesi kuliah hari ini saya offkan video saya sebentar ya karena takut bandwidth internet saya nggak cukup takutnya nanti terputus setengah jalan jadi nggak enak saya share screen saya dulu saya matikan video saya nggak apa-apa ya baik Pak Andri oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat siang apa kabar semua sehat semoga semua sehat ya perkenalkan nama saya Andri Kusbiantoro panggil saja Andri terima kasih Bu Yuyun tadi dan juga Pak Khoiri Pak Khoiri sebetulnya adalah dosen saya dulu waktu beliau baru masuk baru lulus dari master atau apa dulu yang masih sempat tanda tangan asistensi praktikum tanah dulu waktu saya di ITS wah begitu ya kita ketemu lagi Pak Khoiri saya bekerja di Departemen Teknologi Teknik Sipil Fakultas Teknologi Teknik Universiti Tunusenun Malaysia jadi siang hari ini saya diamanatkan untuk berbagi sedikit tentang teknologi hijau di dalam dunia konstruksi terutamanya dengan melihat dari perspektif Sustainability Development Goal jadi apa yang ingin saya share hari ini sebetulnya agak besar tapi waktu kita sedikit dan saya ingin mulai dengan sharing tentang polisi sebetulnya sebelum masuk di teknologinya sendiri karena kalau kita berbicara tentang teknologi hijau cakupannya agak luas dan sangat luas sebetulnya dan sebelumnya saya minta maaf karena PowerPoint saya dalam bahasa Inggris tapi saya akan coba untuk presentasi sepenuhnya dalam bahasa Indonesia nanti oke saya agak segan sebetulnya untuk menjadi pembicara utama hari ini karena saya percaya masih banyak yang lebih ahli dan mumpuni tentang materi ini dibandingkan saya tapi kapan lagi kan boleh berbakti ke alumni ke alma mater sekalian siapa tahu nanti ada sedikit ilmu yang saya share hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk tabungan saya di akhir nanti oke materi saya hari ini lebih berfokus kepada dunia konstruksi di Malaysia dan semoga nanti di tengah-tengah perjalanan kuliah umum ini kita bisa sama-sama belajar tentang bagaimana perkembangan di Indonesia dan apa yang boleh saya share dari Malaysia dan jujur saya sudah tidak mengikuti sangat perkembangan dunia konstruksi di Indonesia dan di Malaysia juga saya masih harus banyak belajar kalau dipikir nanti sepanjang kuliah ada yang perlu diinterupsi silahkan tolong diinterupsi dan diupdate apa yang saya perlu betulkan oke kata orang tidak kenal maka tidak sayang jadi Bu Yuyun tadi sudah sudah mengenalkan saya rasa 50% dari personal background saya di sini jadi saya hanya akan fokus ke ekspertis saya saya suka meneliti semua yang berkaitan dengan beton terutamanya bahan alternatif pengganti semen baik itu yang menggantikan sebagian dari porsi semen di beton seperti bahan pozolan ataupun yang menggantikan semua porsi semen seperti beton geopolimer dan yang terbaru ini saya sedang berminat sangat berminat untuk membuat alat baru non-destructive testing yang akan menggunakan perspektif lain untuk mengukur kuat tekan beton yang ini saya sudah apply satu pattern semoga dilancarkan urusannya ada beberapa dana riset yang sudah saya saya berhasil peroleh enggak banyak dikit aja masih banyak lagi sahabat-sahabat di luar sana yang lebih hebat tapi Alhamdulillah dana ini cukup lah untuk mendanai riset pelajar-pelajar PhD dengan pelajar master saya total sekitar kalau dirupiahkan enggak banyak dalam sekitar 900 900 juta sekitar segituan dari sini Alhamdulillah saya berhasil meluluskan 6 pelajar doktor dan 4 pelajar master untuk publikasi juga enggak banyak saya enggak terlalu hebat karena agak susah untuk publish di bidang teknik sipil ini kan total baru hanya ada 55 enggak enggak terlalu mentereng kalau dibandingkan bidang keilmuan yang lain jadi sini saya juga ingin promosi kalau ada adik-adik sahabat-sahabat yang berminat untuk mempelajari beton sebagai topik master ataupun phd boleh email atau kontak saya nanti oke baik kata kunci untuk kuliah hari ini adalah green atau hijau dan sustainability atau keberkelanjutan jadi kenapa hampir semua pihak sekarang semua orang sangat cerewet dengan dua kata kunci ini harus hijau lah harus sustainable lah harus ramah lingkungan lah dan harus-harus yang lain di sini saya tunjukkan contoh keadaan yang tandus di gurun pasir oke dan ada lagi polusi udara yang sangat tebal dari aktivitas di pabrik atau pencemaran laut dan pencemaran sungai yang sangat buruk atau pencemaran minyak minyak yang tumpah di laut sampai mengakibatkan efek yang agak buruk ke hewan-hewan ataupun biota-biota laut lainnya kenapa kita sangat kenapa kita harus ambil peduli tentang hal ini kan jawabannya adalah because it is our nature ada dua definisi dari kalimat ini kalau kita bandingkan pemandangan tadi yang gurun pasir gersang dengan pemandangan gunung yang hijau asri kemudian pohon-pohon yang rindang laut yang jernih dengan terumbu karangnya burung-burung dan biota biota laut yang sehat gedung yang hijau it is our nature ini sudah naluri alami kita untuk menyukai sesuatu yang indah menyukai sesuatu yang bersih kan dan definisi selanjutnya because it is our nature ini adalah alam kita kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi kan apakah kita harus bergantung kepada burung pelikan ini untuk menjaganya tidak alam tidak perlukan kita tapi kita perlukan alam so konsep seperti ini yang mendasari semua penelitian tentang sustainability semua penelitian tentang hijau teknologi hijau dan lain sebagainya saya ingin mengajak audien hari ini untuk melihat masalah ini dari perspektif lain bukan dari perspektif teknik sipil sebab hal seperti ini yang akan menggerakkan niat kita atau menggerakkan usaha kita untuk meneliti atau bekerja lebih dalam di bidang teknologi hijau ada satu kutipan dari usul feko islam yang saya selalu dengar yaitu niat tidak menghalalkan cara nah disini saya ingin menggunakan contoh dari Ellen Savery Ellen Savery ini bagus contoh yang bagus betul-betul bagus untuk contoh yang buruk oke kenapa saya bilang buruk pada tahun 1960-an dia diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah perubahan tanah jadi tanah di daerah ini sekarang ini nama daerahnya kalau saya tidak salah adalah Zambia daerah ini menjadi tandus kemudian menjadi gurun dan akhirnya tidak produktif dengan semua riset yang mereka lakukan mereka menemukan bahwa penyebab tanah ini tandus adalah gajah di tahun-tahun berikutnya 40.000 gajah diburu dan dibunuh ya 40.000 kalau KBS itu ada berapa 5 atau 6 gajah kan berarti ada sekitar 6.000 hingga 7.000 kali lebih banyak dibandingkan gajah di KBS tapi apa yang terjadi tidak ada perubahan positif ke lingkungan tandus ini ya untungnya alan kemudian menggunakan cara dan pendekatan lain yang meniru konsep dari alam yaitu peternakan alami mereka akan membuat satu kawanan hewan ternak diternakkan di satu kawasan kemudian setelah dianggap cukup hewan ternak ini akan dipindahkan ke daerah lain kawasan yang ada kotoran-kotoran kemudian rumput-rumput yang dihinjak-hinjak akan dibiarkan begitu saja dan dan kemudian kawasan tersebut seperti distimulasi untuk berkembang lebih cepat contoh pertama adalah di sini ini adalah contoh sebelum setelah hewan-hewan ternak itu berada di kawasan ini kemudian setelah dia pergi rumput-rumput dan tanah-tanah seperti distimulasi contoh selanjutnya mereka menggunakan cara yang sama tanah yang tandus kemudian magically secara magicnya tiba-tiba jadi subur di sini yang sangat ekstrim kalau kita lihat ada ada pegunungan di sini oke ada pegunungan yang agak kecil di sini sangat tandus tidak ada apa-apa rumput atau pohon tapi tiba setelah beberapa tahun atau beberapa periode dia menjadi sangat subur oke apa yang ingin saya highlight di sini yang pertama hal ini akan berkait akan berhubungan dengan niat oke contoh selanjutnya dari benua tetangga kita Australia di sini Australia ada masalah dengan kumbang tebu keen beetle masalah ini agak serius sebab kalau keen beetle kalau kumbang tebu ini dibiarkan berkembang biak dalam jumlah yang sangat besar akan merusak hasil pertanian tebu dari Australia kita tahu waktu tahun 30-an Australia sangat bergantung kepada hasil agriculture-nya kemudian pemerintah lokal berpikir mereka tidak boleh menggunakan pesticida dicarilah cara alami dibawalah kata-kata ini dari Hawaii niatnya niatnya bagus mereka ingin masalah keen beetle kumbang tebu ini diselesaikan secara alami oleh predator alaminya tapi yang jadi masalah kata-kata ini berkembang sangat cepat dan kata-kata ini beracun jadi tidak ada hewan predator di Australia yang boleh memangsa atau memakan kata-kata ini jadi yang ironisnya masalah tebu tidak diselesaikan keluar masalah baru dari si kata contoh lain yang ini mungkin tidak banyak diketahui oleh adik-adik sekarang tapi nanti boleh tanya ke kakek di rumah mungkin ada yang pernah mengalami kejadian ini di tahun 20-an dulu mesin mobil tidak sebagus teknologi zaman sekarang ada yang ada yang apa ada yang mengatakan suaranya seperti suara ketukan knocking suara tuk-tuk tuk-tuk seperti itu itu disebabkan oleh masalah teknikal di kompresi bahan bakar general motor mereka mempunyai tim tim ini ada seorang yang bernama Michley Thomas Michley Junior Thomas Michley mengatakan kita harus kita boleh menyelesaikan masalah ini kalau kita menggunakan bahan bakar yang mengandung timbal atau timah hitam dibuatlah senyawa kimia etil yang mengandungi timbal ini ke dalam bahan bakar dan boleh dibayangkan berapa banyak sudah kita menghirup asap kendaraan yang mengandung timah hitam ini dan apa efeknya ke badan kita setelah terakumulasi tapi Alhamdulillah saya rasa Pertamina sudah berhenti menggunakan senyawa kimia timbal ini untuk bahan bakarnya kalau tidak salah dari tahun 2006 tapi kita boleh bayangkan dari tahun berapa sampai tahun sebelum 2000 kita sudah menghirup bahan bakar yang ada timbal dan contoh lainnya orang yang sama yang mengusulkan penggunaan gas CFC atau klorofluorocarbon sebagai gas pendingin dari lemari es jadi ceritanya dulu orang yang meninggal dari kebocoran gas yang dipakai untuk kulkas ini lebih banyak daripada keracunan makanan sebab makanan itu basi dan sekali lagi General Motor adalah perusahaan yang sangat dominan mereka juga dominan untuk bisnis pendinginan ini mereka membentuk satu tim lagi dan tim itu melibatkan Thomas Mitzley juga dari situ terhasil atau terbentuk CFC mereka menunjukkan memang waktu itu CFC tidak berbahaya tapi beberapa tahun kemudian tepatnya di tahun 1970-an dua orang saintis dari Amerika menemukan kaitan atau korelasi antara gas CFC dengan kerusakan lapisan ozon dan sejak saat itu pemakaian CFC sudah sangat drastis sebelum ini kalau mungkin adik-adik ingat kalau kita mau pakai hairspray kalau kita mau pakai perfume X ke atau apa aerosol aerosol camp biasanya akan ada gas CFC di dalam itu jadi sekarang kita boleh berkontribusi sebelum membeli perfume X di TP atau di Galaxy kita lihat dulu ada gas CFC nya atau enggak jadi apa yang ingin saya highlight di sini niat kita mungkin mulia dan mungkin niat itu betul pada zamannya tapi cara yang kita akan pakai mungkin akan mengakibatkan konsekuensi lain di masa depan jadi sedapat mungkin kita kurangkan ego sektoral atau ego eksklusif yang hanya berpusat di bidang keilmuan kita saja kalau kita ada masalah yang kompleks di bidang teknik sipil bukan masalah tulangan atau masalah dimensi beton dimensi kolom dengan balok kalau kita ada masalah yang kompleks di bidang teknik sipil contohnya masalah semen menghasilkan karbon dioksida yang sangat besar kita tidak boleh atau kita coba untuk tidak berpikir pendek kenapa kita tidak boleh berpikir pendek karena pikiran pendek hanya akan memberikan solusi sederhana dan solusi sederhana mungkin bekerja untuk periode di masa itu tapi 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan pemikiran pendek itu yang akan menyebabkan konsekuensi lain atau hal-hal negatif lain yang merusak lingkungan atau justru merusak manusia itu sendiri kalau saya boleh mengutip pernyataan Einstein masalah yang kompleks tidak bisa diselesaikan dengan tahap pemikiran yang sama yang menciptakan masalah tersebut kalau kita menciptakan masalah dengan contohnya semen kita menciptakan masalah kita menghilangkan gunung kapur untuk memproduksi semen jadi kalau boleh kita jangan pakai pemikiran yang sama untuk menghasilkan semen itu tapi kita melibatkan orang lain sebab bumi adalah sebuah ekosistem yang sangat kompleks yang saling terhubung kerusakan di satu bagian akan mengganggu bagian lain hilangnya pegunungan kapur untuk dirubah menjadi semen akan berakibat hilangnya sebuah ekosistem kemudian menurunnya kualitas udara karena aktivitas industri dan juga efek-efek lainnya tentunya kita tidak ingin kerusakan sedikit demi sedikit ini akhirnya akan merubah bumi menjadi seperti planet yang tidak dapat didiami di masa depan berdasarkan pemikiran pemikiran seperti ini banyak inovasi-inovasi yang berhasil dikeluarkan untuk paling tidak mengurangi dampak kerusakan lingkungan tipe-tipe inovasi yang ada sekarang ini contohnya adalah reverse engineering istilah reverse engineering yang saya pakai di sini bukan untuk mendeskripsikan proses copy and paste suatu produk seperti produk HP Cina atau produk HP lain yang tidak perlu melalui riset tapi lebih kepada effort atau usaha untuk membalikkan keadaan dengan berfokus kepada masalah atau produk yang sama contohnya masalah yang diakibatkan oleh pemakaian beton konsep reverse engineering yang saya masukkan di sini akan berfokus kepada cara untuk membuat beton menjadi material yang boleh menyelesaikan masalah lain contohnya masalah dari sampah industri ada lagi tipe-tipe inovasi yang bekerja untuk menghasilkan desain baru yang lebih sustainable dan lebih ramah lingkungan dan tipe-tipe lain saya tidak dapat sebutkan di sini mungkin akan ada satu inovasi dari mahasiswa-mahasiswa yang hadir kuliah hari ini jadi saya simpan slot ini untuk kalian semua saya akan side nanti kalau kalian memberikan satu inovasi baru mungkin nama kalian akan ada di sini dan pilihan yang terakhir pilihan yang paling terakhir adalah pindah ke planet lain tapi mungkin bukan dalam waktu dekat ini jadi seberapa jauh sebetulnya aktivitas konstruksi mempengaruhi lingkungan kita seperti yang boleh kita lihat di grafik ini 50% dari masalah sumber daya alam datangnya dari aktivitas konstruksi tapi memang betul tidak dapat dihindari kita tidak dapat menghindari aktivitas konstruksi ini sebab populasi manusia bertambah banyak dengan sangat cepat dan kita memerlukan tempat tinggal kecuali kita cukup nyaman untuk tinggal di gua-gua atau di hutan-hutan pembangunan rumah tempat tinggal memang tidak bisa dihindari dan ini akan mengakibatkan masalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui oke aktivitas pembangunan juga menyumbang 25% masalah sampah-sampah untuk bahan timbunan atau landfill dan dia mengkonsumsi 12% air 10% PM particulate matter PM10 PM5 kalau masih ingat dia partikel-partikel yang sangat kecil yang boleh masuk ke saluran pernafasan dan tidak boleh dilupakan juga semua aktivitas konstruksi tidak hanya konstruksi tapi yang paling major dari konstruksi 35% menyumbang kepada gas rumah kaca dan 39% dari total konsumsi energi diambil oleh sektor konstruksi jadi memang efeknya kepada lingkungan sangat besar sejauh mana konstruksi di Malaysia bergerak dengan konsep teknologi hijau ini jadi disini saya ingin menggaris bawahi saya ingin memulai dengan polisi atau kebijaksanaan atau peraturan dari peraturan ini baru akan keluar inovasi-inovasi baru atau teknologi-teknologi baru yang lebih advance jadi sejauh mana industri konstruksi di Malaysia bergerak dengan konsep teknologi hijau ini pertanyaannya adalah siapa yang akan menentukan bangunan ini hijau gedung itu tidak hijau perumahan ini hijau kota mandiri itu kurang hijau dan sebagainya tentu saja saya tidak boleh membuat klaim sendiri contohnya saya membuat beton kemudian saya klaim oh beton saya hijau karena saya sudah menggunakan sampah di dalamnya jadi beton saya mesti sudah ramah lingkungan kan sayangnya tidak semudah itu Ferguson harus ada organisasi resmi yang mengesahkan klaim saya ini di Malaysia organisasi resminya adalah Green Building Index dan kemudian bangunan seperti apa yang boleh disebut hijau kenapa mereka harus berusaha membuat bangunan hijau apa manfaatnya untuk mereka apakah ini gratis atau justru harus bayar seperti yang saya sebutkan tadi Green Building Index atau GBI bertanggung jawab untuk mengevaluasi bangunan itu struktur itu atau interior itu adalah hijau atau tidak ada tujuh tipe konstruksi yang boleh diajukan untuk penilaian yang pertama NRNC non-residential new constructions bangunan bukan tempat tinggal tapi baru non-residential existing building bangunan bukan tempat tinggal tapi bangunan lama residential new constructions bangunan tempat tinggal tapi baru industrial new constructions bangunan industri baru industrial existing building bangunan industri lama township lebih ke kota baru dan interior oke kalau dilihat dari perspektif pengusaha atau investor selain dari sentimen sustainability ada elemen bisnis yang harus dipertimbangkan untuk yang ini saya tidak bisa berkomentar banyak karena hukum penawaran dan permintaan akan tetap berjalan tapi apa yang boleh saya lihat insya Allah kalau ada pemimpin yang melihat teknologi hijau ini sebagai sebuah komitmen tak ya tak akan ikut dan pengusaha ataupun investor akan patuh apa yang saya boleh berikan contoh di Malaysia untuk lebih memasyarakatkan teknologi hijau ini selain dari kepersyaratan GBI pemerintah Malaysia juga mulai dengan memberikan insentif pajak atau beberapa fasilitas-fasilitas lain untuk pengusaha atau investor yang memfokuskan bisnisnya di teknologi hijau untuk pihak konsumen contohnya kalau mereka berhasil bukan berhasil kalau mereka memasang solar panel di rumah ada insentif juga kalau mereka membeli hybrid car atau mobil dengan teknologi hijau disediakan parkir khusus di bandara di mal ataupun di tempat-tempat umum lainnya tapi sertifikat BGI ini tidak gratis dan tarifnya berbeda untuk setiap tipe bangunan tapi diharapkan keuntungan yang developer atau pengusaha ataupun investor akan dapat dari pilihan masyarakat sebab contohnya kita lebih memilih tinggal di bangunan yang lebih ramah lingkungan rasa bersalah itu mungkin lebih berkurang sedikit dan insentif-insentif tadi akan menutupi biaya-biaya untuk pendaftaran BBI ini di dalam sertifikat BBI ada empat level di sini ada empat level yang pertama adalah platinum nilainya 86 hingga 100 kemudian level emas 76 hingga 85 silver perak kalau nilainya 66 sampai 75 dan level certified 50 sampai 65 dan penilaian-penilaian atau elemen-elemen penilaian di BBI adalah sama untuk semua tipe struktur atau semua tipe konstruksi kecuali township kecuali kota baru contohnya untuk bangunan tempat tinggal ada energi efisiensi tapi di township ada climate energy and water dan setiap tipe konstruksi biasanya akan menitikberakan kepada elemen penilaian yang lain-lain contohnya untuk non-residential new construction bangunan bukan tempat tinggal tapi baru entah itu universitas atau shopping mall atau bangunan perkantoran yang pertama adalah energi efisiensinya nilainya agak tinggi sampai 35% kemudian baru diikuti dengan kualitas lingkungan di dalam ruangannya 21% dan sewaktu konstruksi berbeda dengan rumah atau tempat tinggal di titik beratkan adalah manajemen waktu konstruksinya baru di energi efisiensi selanjutnya hampir sama di indoor environmental quality kualitas lingkungan di dalam ruangannya kemudian material dan efisiensi air beberapa contoh konstruksi yang sudah mendapatkan sertifikat bangunan hijau contohnya adalah di sini ekoteris di pulau penang yang ini kalau saya tidak salah mendapatkan silver memang cantik memang hijau kemudian ini adalah perumahan the light dengan 16 quarts saya rasa ini di Kuala Lumpur tapi ini levelnya hanya sampai di certified belum sampai ke silver ini yang paling ultimate bangunan suruhan jaya tenaga atau bangunan komisi energi memang pantut memang sudah patut kalau dijadikan contoh urusan mereka adalah tentang energi kalau mereka tidak mempunyai bangunan yang menunjukkan mereka hemat energi atau menunjukkan mereka hijau jadi agak aneh ini levelnya paling tinggi platinum kemudian bangunan IKEA meskipun tidak hijau tapi literally biru tapi apa yang mereka lihat adalah seperti saya tunjukkan tadi efisiensi energi kemudian efisiensi air kualitas lingkungan proses pembangunan itu adalah definisi hijau menurut GBI atau seperti Harriet World University di Putrajaya yang ini literally mereka menanam rumput di atas atapnya tapi meskipun ada rumput kalau elemen-elemen lain tidak terpenuhi tidak akan dapat level yang tinggi untuk Harriet World ini dapat certified kalau saya tidak salah kalah dengan IKEA yang biru meskipun biru tapi gold untuk kuliah hari ini karena keterbatasan waktu saya hanya akan membahas tentang dua elemen yang berkaitan langsung dengan konstruksinya saja yaitu di bagian perencanaan sustainable site and well management dan yang kedua adalah untuk material dan sumber daya yang dipakai bagian-bagian penilaian di elemen ini dibagikan menjadi empat yaitu perencanaan lokasi manajemen konstruksi kemudian transportasi dan yang terakhir adalah desain sedangkan untuk material dan sumber daya yang dipakai ada empat bagian juga reuse and recycle material atau penggunaan bahan daur ulang material daur ulang kemudian sumber daya yang berkelanjutan pengelolaan sampah konstruksi dan khusus untuk bangunan yang bukan tempat tinggal ada tambahan yaitu produk hijau yang dipakai sewaktu pengoperasian bangunan itu nantinya contohnya perkantoran atau shopping mall mereka menggunakan refrigerant yang hijau atau mereka masih menggunakan CFC itu dijadikan salah satu elemen penilaian jadi bagaimana seharusnya kita memilih lokasi proyek untuk bisa mendapatkan nilai GBI yang tinggi yang pertama lokasi proyek itu bukanlah lokasi utama untuk pertanian kalau kita lihat Malaysia sangat subur sangat sesuai tanahnya untuk ditanami kelapa sawit tanahnya seperti di Sumatera sangat sesuai untuk ditanam kelapa sawit sebab itu prime agricultural land tanah subur ini tidak banyak contohnya lumbung padi di Malaysia ada di Kedah agak susah untuk konstruksi konstruksi sebisa mungkin menghindari prime agricultural land kalau sudah dibuat di lahan seperti ini bisa dipastikan nilai GBI-nya akan berkurang kedua bukanlah lokasi untuk pelindungan hewan ataupun lahan basah jadi lahan basah di sini adalah wetland bukan lahan basah untuk korupsi kenapa lahan basah masuk di sini karena lahan basah mempunyai peran yang sangat penting dalam ekosistem kita sudah banyak penelitian menyatakan bahwa lahan basah ini mempunyai kemampuan yang berkali-kali lipat lebih baik dalam memerangkap karbon dibandingkan dengan hutan jadi kalau kawasan lahan basah ini diganti menjadi apartemen diganti menjadi pabrik diganti menjadi mol fungsi perangkap karbon tadi akan bertukar menjadi penghasil karbon entah itu dalam bentuk karbon dioksida ataupun bentuk lain dari aktivitas-aktivitas penggunanya atau penghuninya ada satu yang unik kalau memang konstruksi tidak boleh dihindari dilakukan di atas lahan untuk taman taman umum maka lokasi di tempat lain dengan nilai yang sama atau nilai yang lebih harus diberikan sebagai gantinya jadi tidak bisa aku mau buat taman aku mau buat apartemen disini aku mau buat mall disini aku akan mengambil 50% dari lokasi taman ini yang ini taman di KL dia harus menggantikan taman itu dengan nilai yang lebih tinggi nilai sini bukan hanya disediakan taman kosong tapi tandus tidak kalau contohnya disini ada pohon ada pohon yang rindang ada sungai harus dipastikan lahan yang baru mempunyai nilai yang sama atau lebih tinggi baru dipersetujui dan proyek pembangunan juga tidak boleh dilakukan di atas tanah curam ini Malaysia belajar dari kejadian Highland Tower waktu itu ada apartemen yang dibangun di Genting Highland dan runtuh sejak saat itu pembangunan di atas tanah tinggi atau disini disebut dengan ada 4 kelas slope atau lahan beresiko kelas yang paling tinggi adalah kelas 4 itu paling beresiko konstruksi di lahan tipe ini sama sekali dilarang kalau untuk yang kelas 1, 2, 3 akan melihat ketinggian kalau ketinggian di atas 500 meter untuk semua kelas sehingga saya dilarang kalau di bawah 1000 meter di atas permukaan laut kalau di bawah 1000 meter masih diperbolehkan dengan ada beberapa syarat-syarat tertentu selanjutnya di mata GBI proyek konstruksi akan lebih bernilai hijau kalau dibuat di atas lahan brownfield lahan brownfield ini adalah lahan yang dulunya lahan bermasalah contohnya lahan tempat pembuangan sampah seperti di keputih kalau ada developer yang ingin membuat perumahan ataupun konstruksi di atas lahan seperti itu nilainya agak tinggi atau konstruksi dibuat di lahan yang mempunyai existing building jadi bukannya membuka lahan baru tapi lahan yang sudah sudah ada dan selanjutnya akan dilihat juga bagaimana konstruksi yang baru bisa terhubung dengan infrastruktur infrastruktur atau komunitas-komunitas yang lain contohnya kalau ingin membuat rumah harus jelas di mana kliniknya harus jelas di mana rumah sakitnya yang paling dekat kemudian anak-anak di mana akan sekolah di mana orang akan membeli kebutuhan pokok kalau mau beli beras jangan sampai harus naik mobil sampai 20 km contohnya ataupun keperluan-keperluan yang lainnya di mana ada ATM terdekat atau atau apa namanya gas station yang terdekat itu harus dipertimbangkan dan untuk penilaian di transportasi nilai lebih tinggi akan diberikan kalau dalam jarak 1 km perumahan atau konstruksi tersebut terhubung dengan moda-moda transportasi yang ada kalau lebih dari 1 lebih bagus kemudian syarat ruang terbuka untuk bangunan bukan tempat tinggal akan mengikuti persyaratan ruang terbuka yang sudah ada di setiap negeri bagian contohnya di Johor kalau di Johor sudah menyaratkan sekian persen ruang terbuka kalau ditambahkan 25 persen akan mendapatkan poin GBI tapi kalau contohnya di negeri tersebut persyaratan tersebut tidak ada ruang terbuka haruslah sama dengan luas bangunan contoh saya ingin membuat kampus baru di Johor dan peraturan tersebut tidak ada kalau lahan bangunan sorry kalau kalau building footprint luas bangunan adalah 1000 meter persegi open space haruslah 1000 meter persegi juga kalau ingin mendapatkan poin GBI itu persyaratannya selanjutnya adalah penitik beratan terhadap manajemen konstruksinya tapi untuk manajemen konstruksi disini lebih melihat kepada pengelolaan polusi setiap kali ada aktivitas konstruksi tanah secara otomatis akan dikategorikan sebagai aktivitas yang mengganggu struktur tanah sampailah sebuah bangunan yang permanen berdiri di atas lahan tersebut jadi harus betul-betul diperhatikan bagaimana aliran sedimen akan terjadi kalau hujan deras tiba-tiba terjadi di lokasi tersebut di mana aliran ini akan keluar sudahkah aliran ini dikontrol kita tidak ingin tiba-tiba aliran ini mengendap di sungai lokal seperti ini dan meningkatkan resiko banjir di kawasan tersebut meskipun dalam tapi percayalah kalau banjir saluran drainasi ini akan penuh penuh dan banjir sampai ke atas jalan ini contoh dari erosi yang diakibatkan oleh air hujan ini contoh yang bisa saya tunjukkan untuk rencana kontrol erosi dan sedimentasi dibuat kemudian pemasangan perangkap sedimen seperti ini supaya sedimen-sedimen ini tidak berakhir di saluran drainase dan akhirnya ke sungai tidak jadi akan diperangkap dulu hanya air yang akan keluar ke sayuran drainase dan ada shield fence juga contohnya kalau ada angin paling tidak boleh menghalangi pergerakan debu-debu atau pasir-pasir yang agak kecil agak halus supaya tidak bertebaran masalah yang lain yang akan timbul adalah polusi debu ini adalah masalah utama saya rasa di setiap proyek sebab itu jangan percaya kalau ada iklan di TV aktornya ganteng pakai baju putih muka bersih mulus katanya insinyur tapi pakai helm warna kuning punyanya operator backhoe kemudian pura-pura baca gambar proyek di tengah-tengah konstruksi bukan berarti di proyek tidak ada insinyur ganteng insinyur di proyek ini ganteng-ganteng semua tapi gantengnya tertutup keringat dan debu nah debu ini kalau cuma melekat di muka paling juga jadi jerawat kan tapi kalau sudah terhirup masuk paru-paru itu yang susah jadi kontrol untuk polusi debu jadi satu elemen penilaian juga apa yang sudah dilakukan di lokasi proyek untuk mengurangi resiko ini apakah apakah dengan menggunakan polimer untuk menahan debu supaya tidak terbawa angin atau dengan seeding dan tacky fire seeding ini seperti menanam benih-benih rumput kemudian tacky fire seperti kita kita melekatkan dengan lem supaya benih-benih itu tidak hilang ini salah satu masalah yang timbul sewaktu COVID kesejahteraan pekerja kalau kita melihat tempat tinggal pekerja-pekerja konstruksi kenyataan yang terjadi adalah seperti ini itu memang tidak bisa dihindari tidak bisa dielakkan mereka tidur di tempat ini menjadi satu seperti ikan sarden sangat kasihan dengan masalah kebersihan dan masalah kesehatannya kemudian ada juga saya pernah melihat mereka tidak ada saluran air jadi mereka menggunakan seperti danau buatan untuk mandi dan lain-lain aktivitas sewaktu COVID ini melanda baru kemudian dikeluarkan peraturan baru yang setiap lokasi proyek wajib fardu farduain hukumnya untuk menyediakan tempat tinggal ataupun kemudahan lainnya yang layak huni karena kenapa kebanyakan pekerja-pekerja ini adalah pekerja migran dari Indonesia Bangladesh Nepal dan lain-lain jadi mereka tidak ada pilihan lain mereka akan tinggal di situ kalau untuk menyewa rumah mungkin agak mahal dan mungkin agak susah untuk berkomunikasi dengan tuan rumah sebelum pandemi ini mungkin bukan jadi masalah utama mungkin mereka seperti orang membersihkan debu kan disimpan di bawah karpet tapi setelah adanya covid baru jadi blow up kediaman-kediaman pekerja proyek ini menjadi satu hotspot baru untuk penyebaran covid akhirnya kan mereka duduk seperti sarden tidak ada social distancing penyebaran sangat cepat sampai akhirnya diputuskan pekerja proyek harus diberikan tempat tinggal yang layak even sekarang sewaktu lockdown ini syarat untuk suatu proyek bangunan atau suatu proyek konstruksi boleh dilaksanakan mereka harus mempunyai kuartal tempat tinggal yang layak baru boleh melanjutkan pekerjaan atau proyek konstruksinya jadi paling tidak kita bayangkan beginilah situasi yang layak untuk pekerja proyek bukan seperti ini dan untuk bagian ini ada satu lagi yang saya ingin highlight adalah heat island efek atau efek pulau panas bagaimana usaha untuk mengurangi efek pulau panas ini kalau kita lihat perubahan dari daerah pedesaan menuju ke daerah perkotaan adalah perubahan landscape-nya atau perubahan terrestrial di perkotaan landscape-nya sangat jelas kalau bukan beton ya aspal jadi bagaimana hal ini mempengaruhi efek pulau panas warna gelap dari jalan kemudian warna gelap dari apapun struktur di perkotaan kemudian kurangnya permukaan tanah yang basah karena air terus dialirkan menuju saliran drainase air tidak membasahi tanah kemudian kemudian aktivitas-aktivitas dari mobil sepeda motor pabrik itu aktivitas yang dihasilkan di perkotaan semua itu ikut menambah efek pulau panas di perkotaan dan agak mustahil untuk menghentikan aktivitas ini sebab memang akan sangat related atau berkait dengan aktivitas ekonomi jadi apa yang boleh dilakukan kita mengurangi contohnya untuk bangunan baru kalau boleh menggunakan material yang mempunyai SRI atau indeks reflektansi matahari lebih dari 29 jadi SRI 100 itu adalah putih perfectly putih dan SRI 1 adalah hitam untuk bayangan adik-adik semua atau menggunakan open grid terutama dan yang terbuka jadi meski contohnya kita parkir di TP atau kita parkir di Galaxy atau kita parkir di THR mana-mana tempat kalau boleh kita biarkan air itu masuk ke dalam tanah jangan kita ingin mengeluarkan air immediately secepat mungkin dari surface masuk ke dry nase kalau boleh simpan sebagian untuk tanah supaya tidak terlalu panas Surabaya ini atau seperti yang Harriet Wood lakukan mereka memasang rumput di atapnya literally rumput jadi seperti inilah jadinya cara-cara seperti ini akan dianggap sebagai manajemen hijau atau pengelolaan hijau berdasarkan rubrik penilaian GBI oke sebelum saya masuk ke material selanjutnya apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas untuk bagian ini tidak ada ya oke kalau tidak ada saya lanjutkan ke elemen penilaian selanjutnya elemen selanjutnya yang terus berkaitan atau langsung berkaitan dengan konstruksi sipil adalah material dan sumber daya lainnya saya rasa kita sudah sangat terbiasa dengan tiga material di dunia sipil ini kan ada beton ada besi dan ada kayu tapi bagaimana GBI melihat material konstruksi ini adalah hijau atau green yang pertama adalah seberapa banyak atau seberapa banyak material yang ada dipakai kembali atau material yang dipakai adalah material daur ulang apa bedanya disini bisa dibedakan prakonsumen dengan pasca konsumen oke untuk material yang dipakai kembali salah satu contoh yang paling senang paling mudah adalah penggunaan bekisting bekisting besi atau bekisting metal itu boleh dipakai kembali kalau kita pakai bekisting kayu susah kalau kita lepaskan kita strip dari beton mungkin bekisting kayu itu akan rusak contoh untuk material daur ulang misalnya disini adalah pre-consumer material prakonsumen kita boleh masukkan fly ash atau abu terbang dalam beton kita kita boleh masukkan tempurung kelapa sawit dalam beton kita untuk menilaian reuse atau recycle material ini adalah kombinasi antara prakonsumen dengan post-konsumen contohnya sepertiga post-konsumen dua pertiga post-konsumen nilainya berapa jadi seperti itu oke tujuan penggunaan bahan-bahan disini adalah untuk mengurangi jejak karbon atau carbon footprint dari setiap aktivitas konstruksi yang kita buat semuanya akan menghasilkan jejak karbon terutamanya karbon dioksida baik itu dari produksi semen di awal-awal sini produksi beton sewaktu mixing sewaktu kita hidupkan mixer untuk buat beton kemudian kita angkut beton itu ke lokasi proyek proses pengangkutan ataupun proses pengangkutan material-material lain contohnya tanah oke bahkan setelah bangunan itu berdiri operasional bangunan akan mengeluarkan jejak karbon nah bagaimana kita bisa mengurangi ini kita tidak bisa menghindari ini kan tapi bagaimana kita bisa mengurangi terutamanya GBI melihat dari perspektif pengangkutan kalau kita memusahkan barang dari Cina contohnya atau kita pesan barang dari Brazil kita harus ingat yang barang ini mungkin akan dibawa dengan kapal laut atau mungkin dengan pesawat terbang kapal laut dan pesawat terbang akan membakar bahan bakar menggunakan bahan bakar penggunaan bahan bakar berarti membakar fossil fuel dimana akan menghasilkan karbon dioksida inilah karbon footprint meskipun kita tidak melihat secara langsung tapi jejak karbon dari aktivitas-aktivitas ini adalah cukup besar oleh karena itu polisi Malaysia akan lebih menguntamakan produk lokal jadi kalau semen kita ambil semen dari negeri lain janji itu lokal kalau besi kalau ada besi dari contohnya Sabah Sarawak kita pakai besi dari semenanjung sini kita pakai aggregate kita pakai quarry lokal kayu juga kita pakai produk lokal tapi khusus untuk kayu ada syarat tambahan akan ada pihak atau badan yang sertifikasi mengesahkan bahwa kayu ini didapatkan dari hutan produksi dengan manajemennya bagus jadi bukan dari hutan lindung contohnya atau bukan kayu yang hasil curian jadi memang kayu ditanam khusus untuk produksi di Malaysia sama seperti di Indonesia banyak pegunungan kapur dan ini menjadikan harga semen tidak terlalu mahal hal ini membuat beton menjadi bahan bangunan yang sangat favorit jadi meskipun beton ini rapuh atau pemakaiannya harus digabung dengan besi tulangan kemudian ukurannya pun agak besar dan tidak ramah lingkungan itu yang pasti tapi paling tidak pada saat yang sama beton juga murah paling tidak di Indonesia atau di Malaysia kemudian beton tidak cepat berkarat pemeliharaannya mudah tahan lama dan mudah dimodifikasi apa yang saya masuk dengan mudah dimodifikasi disini fitur mudah dimodifikasi atau sifat mudah dimodifikasi ini menjadikan beton sebagai material yang agak disukai oleh peneliti-peneliti material sipil atau material konstruksi sebab sekarang ini sky is the limit tidak ada batasnya contohnya dari empat bahan dasar beton yaitu semen air batu pasir dan editif hampir semua bahan ini pernah dimodifikasi untuk memasukkan bahan-bahan pengganti yang boleh menaikkan nilai sustainability beton bahan-bahan pengganti ini biasanya adalah bahan limbah atau bahan buangan dari proses industri contohnya semen yang ini paling-paling terkenal bahan pengganti yang selalu kita temukan di jurnal di buku atau di mana-mana pun adalah abu terbang fly ash dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batu bara kemudian slack steel slack atau terak besi dari proses pembuatan besi kemudian silica fume atau serbuk silica mikro dari industri silikon alloy atau microchip dari sektor pertanian contoh yang agak terkenal adalah abu kelapa sawit kemudian ada abu sekam padi dan juga ada abu tebu yang terakhir ini mungkin kurang terkenal sebab ada karakteristik karakteristik lain yang kurang memungkinkan untuk diproduksi secara massal untuk air yang ini yang saya pernah baca dan saya pernah ulas adalah menggunakan air limbah rumah sakit topik ini mungkin sangat tidak biasa apalagi di musim pandemi ini tapi seperti yang saya sebut tadi sky is the limit kita mau pakai apa aja sky is the limit itulah yang menyenangkan dari riset bahan pengganti batu ini lebih bervariasi sebab kita ada abu bawah batubara coal bottom ash dari pembangkit listrik tenaga batubara juga kemudian ada puing-puing beton ada klinker tempurung kelapa sawit dari domestic waste atau limbah rumah tangga ada kulit telur selain kulit telur ada kulit kerang yang ini saya tahu mahasiswanya akan pergi ke pabrik kue kemudian minta kulit telur yang akan dibuang ya bosnya happy-happy aja karena ada yang mengambil sampah mereka kan kemudian ada kulit kerang ini yang ini mahasiswanya setiap malam akan pergi ke restoran seafood untuk mengumpulkan kulit kerang jadi mahasiswa-mahasiswa ini ada provisi lain sebetulnya pagi sampai sore jadi mahasiswa malamnya jadi pengepul sampah untuk riset mereka tapi hasil-hasilnya tidak mengecewakan kuatkan betonnya lebih baik dari kontrol editif juga sama mahasiswa saya akan pergi ke bengkel kendaraan untuk mengumpulkan oli bekas yang dibuang sewaktu ganti oli oli bekas ini akan dijadikan bahan pengganti super pesticiser untuk meningkatkan workability beton mungkin hal-hal ini akan nampak menggelikan bagi beberapa orang kenapa mereka jadi pengepul sampah kenapa mau masukkan sampah ke dalam beton kayak gak ada kerjaan lain aja tapi dari hal-hal seperti ini yang memungkinkan KLCC Twin Tower atau Burj Khalifa bisa dibangun untuk mencapai kuat tekan 80 MPa KLCC Twin Tower menggunakan bahan perkat binder kombinasi antara semen Portland dengan abu terbang dan dengan silica fume atau serbut silica mikro baru boleh dicapai kuat tekan 80 MPa sama juga untuk Burj Khalifa fly ash atau abu terbang digabungkan dengan serbut silica mikro dan semen Portland baru akan dicapai strength 80 MPa kalau tidak kalau hanya mengandalkan fully semen oke boleh mungkin dicapai tapi temperature concrete akan sangat tinggi kalau temperature concrete sangat tinggi atau suhu suhu concrete suhu beton agak tinggi resiko untuk shrink akan besar oleh sebab itu mereka menggunakan abu terbang dan serbu silica mikro oke meskipun kedua bangunan ini masih menggunakan plasticizer dengan super plasticizer sebab rasio antara air dan semennya masih yang sangat rendah 0.3 0.3 kilo ini seharusnya tidak ada unitnya sini rasio air dengan semen 0.3 tapi mungkin di masa depan kita tidak tahu akan ada bangunan lain tidak tahu di Indonesia atau di Malaysia yang menggunakan oli bekas dari bengkel sepeda motor di Manjar contohnya atau kulit telur dari toku roti di Ngagel atau abu sekampadi dari Probolinggo hometown saya siapa tahu kan jadi bagaimana sebetulnya bentuk limbah industri yang sesuai untuk beton ini beginilah rupa abu terbang batubara itu paling dekat di sini untuk fly S untuk abu terbang boleh diambil dari PLTU Python dekat dengan rumah saya sangat dekat yang agak terkenal selanjutnya adalah silica fume ini limbah dari silikon alloy atau untuk produksi microchip yang ini kadar silikanya agak tinggi lebih dari 90% jadi agak terkenal dan hukum ekonomi kalau terkenal harga pun akan naik silica fume agak mahal lebih mahal dari harga semen selanjutnya yang berpotensi untuk negara kita untuk area kita adalah abu sekampadi jadi daripada kita bakar sekampadi secara terbuka dan mengekspor asapnya ke Malaysia tiap tahun ada ekspor asap diterima di sini dari sebelah jadi itu baik kita kumpulkan kita kendalikan pembakarannya dan kita akan mendapatkan abu sekam dengan kadar silika lebih dari 90% bagaimana sebetulnya silika ini akan menolong beton kita prinsip utama dari hidrasi semen adalah pembentukan kalsium silicate hydrate atau CH dari hidrasi semen juga akan dihasilkan kalsium hydrate atau CH nah disinilah fungsi silika dia akan masuk bergabung dengan kalsium hydrate untuk membentuk kalsium silicate hydrate sekunder dengan adanya tambahan kalsium silicate hydrate sekunder ini akan menjadikan beton lebih kuat meskipun dengan jumlah semen yang lebih sedikit kenapa kita harus mengurangkan jumlah semen sebab semen adalah exothermic maksudnya dia akan mengeluarkan panas kalau bereaksi dengan air kalau terlalu banyak panas beton akan mengalami shrinkage nah pozulan-pozulan tadi hanya boleh menggantikan sebagian dari porsi semen di beton bisakah kita menghilangkan semen betul-betul tidak menggunakan semen sama sekali jawabannya adalah bisa oke yang sekarang sedang naik daun adalah geopolimer jadi kalau ada yang berminat untuk melanjutkan master atau PhD di bidang beton pilihlah topik ini pilihan publikasinya agak luas dan peluang untuk mendapatkan citation atau sitiran pun lebih tinggi bagus untuk riset kalian istilah geopolimer ini diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Davidovits ada beberapa tipe geopolimer yang umum dipakai saat ini yang pertama yang ini Davidovits menggunakan campiran metakaulin dibakar di suhu 750 derajat celsius kemudian dicampur dengan slack dan larutan alkali silikat yang kedua juga sama tapi slack ditambah dengan material mineral vulkanik atau bahan dan bahan sampingan tambang dia akan mendapatkan tipe yang kedua untuk tipe yang ketiga yang paling terkenal yang paling famous karena mudah direproduksi dan mudah diteliti serta agak murah peneliti yang sangat terkenal untuk tipe ini dan saya rasa laporan ataupun jurnalnya hampir dipakai oleh semua peneliti di dunia adalah rektor UK Petra saat ini yaitu Prof Jiwantoro Harjito beliau memang sangat hebat dalam geopolimer dan sangat baik juga kemudian ada tipe keempat kembali menggunakan metakaolin 750 dicampur dengan material batu-batuan yang mempunyai kadar besi tinggi ini adalah empat tipe geopolimer yang ada sekarang ini dan ini betul-betul 100% menggantikan semen karena geopolimer ini masih baru jadi sudah adakah struktur yang berhasil dibangun menggunakan material ini jawabannya sudah ada ada terutamanya di Australia jadi beton geopolimer bukan lagi beton laboratorium sudah ada bangunan bangunannya betul-betul berdiri contohnya di gedung Global Chain Institute University of Queensland slab untuk bangunan ini menggunakan beton geopolimer di sini contohnya ini contoh setelah dipasang ini memang terbuat dari geopolimer contoh kedua ada di Australia juga memang kontraktornya ini adalah kontraktor dari Australia di Bandar Udara Wellcamp runway strip di sini menggunakan beton geopolimer contoh selanjutnya mungkin akan kita lihat di Indonesia dalam waktu dekat semoga atau di Malaysia Insya Allah Oke dan sebagai penutup untuk penilaian GBI di elemen material dan sumber daya ini sebuah proyek akan dinilai bagaimana mereka mengelola limbah-limbah konstruksinya harus ada rencana yang terperinci terutama yang menunjukkan tipe sampah jumlah sampah yang boleh dibuang atau jumlah sampah yang boleh didawar ulang Oke itu saja dari saya sebetulnya ini baru 50% dari lecture saya hari ini ada teknologi yang sekarang very famous yang dipanggil IBS dengan modular modular construction saya rasa di Indonesia mungkin sudah banyak tapi konsep sistem IBS di Malaysia dijadikan suatu polisi atau undang-undang atau guideline membetul-betul tertulis tapi waktu mungkin sudah tidak sempat sudah saya sudah mengambil masa lebih dari satu jam rasanya terima kasih jadi insya Allah kita sambung lagi nanti di lain waktu dan saya kembalikan sesi ini ke Dr. Yuyun terima kasih Dr. Associate Prof. Dr. Andri sangat gamblang penjelasannya mudah kita terima banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan ini saya baru tahu terima kasih sekali saya kira mungkin teman-teman adik-adik Bapak Ibu mungkin juga ingin tahu lebih jauh lagi maka untuk memperjelas presentasi yang telah disajikan kami undang para peserta untuk mengajukan pertanyaan untuk itu kami buka sesi tanya-jawab mohon peserta bisa menyebutkan nama dan instasi kemudian bisa raise hand silakan sambil mungkin saya bacakan ini ada pertanyaan di jatuh ini ada pertanyaan seperti ini dari Pak Edi Prianto atau mungkin Pak Edi Prianto berkenan untuk menyampaikan sendiri baik saya bacakan ada di chat Bapak jadi bagaimana pendapat pembicara jika suatu negara dalam meningkatkan pendapatan negara tetapi mengorbankan lingkungan demi satu pembangunan yang tidak berkesinambungan solusi apa yang bisa kita berikan sebagai seorang ahli sibil oke pertanyaan yang sangat kritis pertanyaan yang sangat kritis dan terhubung dengan saya rasa terhubung dengan politik sebab kalau kita sudah berbicara tentang negara dan pendapatan negara sudah melibatkan Departemen Keuangan Departemen Mineral Departemen Pendidikan dan Departemen mungkin profesi kita Teknis Sipil Departemen Cipta Karya Departemen PU apa yang saya boleh sarankan contohnya disini GBI ini bukan diinisiasi oleh Teknis Sipil GBI ini diinisiasi dimulai oleh Arsitek nah justru Arsitek yang lebih concern dengan teknologi hijau ini sebab mereka selalu desain bangunannya cantik-cantik yang bagus-bagus seperti yang saya sebutkan tadi kita tidak boleh melihat dari perspektif teknik sipil saja kalau kita ada kawan di Arsitek dan kebetulan Arsitek itu memegang satu jabatan yang penting di satu organisasi yang besar tidak perlu besar paling tidak bisa dimulai dari LSM LSM ini akan menyuarakan kepentingan masyarakat dan kalau LSM bisa digabungkan dengan profesi teknis sipil yang membawai asosiasi teknis sipil di Indonesia persatuan insinyur saya rasa persatuan insinyur kalau persatuan insinyur Indonesia concern dengan teknologi hijau ini concern dengan teknologi hijau ini mereka boleh push pemerintah gitu aja sebab pemerintah adalah ahli politik mereka bukan orang yang mungkin belajar di bidang kita mereka memerlukan saran jadi diperlukan peran dari profesional-profesional atau organisasi-organisasi profesional yang membawahi profesi di Indonesia apakah itu profesi arsitek apakah itu profesi insinyur sipil apakah itu profesi insinyur-insinyur yang lain kalau suara ini tidak terpecah insyaallah boleh sampai ke atas sebab kalau sudah berbicara tentang negara ini kita berbicara tentang kepalanya kalau kepalanya sama insyaallah rakyatnya juga akan ikut tapi kalau kepala lain meskipun kita mempunyai suara yang lain tidak akan didengar percayalah tapi kalau kepala itu di push dari berbagai pihak insyaallah boleh merubah perspektif dari sang kepala itu sendiri begitulah yang saya boleh respon Pak Edi terima kasih terima kasih prof saya mahasiswa FKP UTSM juga prof oh gitu salam kenal Pak Edi terima kasih prof jawabannya mantap terima kasih Pak Edi mahasiswa dari Malaysia iya dari kampus yang sama tapi alumni detis juga ibu ibu yuyun oh gitu jadi saya sangat bangga dengan prof Andri salam kenal Pak Edi iya harus ngetek-ngetek nanti kita pak iya pak harus ngetek-ngetek nanti kita ini siap siap Prof Andri sampai ketemu di Malaysia karena masih lockdown ini masih lockdown ya oke pak saya pun juga belum pulang dari tahun kemarin pak Nanti kalau pas Sudah di kampus Temui Prof. Andri Insya Allah beres Terima kasih Prof. Andri Sama-sama Pak Waalaikumsalam Terima kasih Pak Edy Atas waktunya join Di webinar kami Terima kasih Terima kasih Salam kenal Bapak Ya ini Monggo barangkali ada yang Mau menyampaikan langsung Kebetulan itu ada Prof Sikit barangkali Kerso bertanya Ya Prof Sikit Waalaikum Pak Andri Waalaikumsalam Pak Sikit Apa kabar? Lama gak ketemu ini Pak Ya Alhamdulillah baik Pak Ya Kapan main lagi ke Malaysia Pak? Ya Malaysia ini bagi saya Seperti negeri kedua Pak Selain Indonesia Ya sudah Berapa kali ya? Empat kali Pak Ke Malaysia Ke Petronas Tiga kali Ke Perlis Satu kali Belum hampir Ke tempatnya Pak Andri Ya saya di selatan Pak Dulu di timur Ya Ya Jadi berkaitan Penggunaan Ya 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 Penggunaan Green Material Dan Green Technology Di Indonesia Ya mulai sudah ada Gerakannya Pak Ya Oh bagus Ya Ya di beberapa tender Itu ada poin Ya Poin tambahan Bagi kontraktor Yang menggunakan Green Material Dan Green Technology Jadi kemungkinan Untuk menang tendernya Juga akan besar Kalau mereka menggunakan Green Material Dan Green Technology Yang Bagi kontraktor 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 Terima kasih.